Jika pekan lalu seorang napi WNA China melarikan diri dari Lapas, Tangerang dengan menggali lubang dari kamar selnya, kali ini seorang pelaut WNI kabur dari fasilitas karantina coronavirus di Korea Selatan. Pria tersebut melarikan diri dengan menggali sebuah lubang di bawah dinding. Sehari sebelum ia menyelesaikan isolasi dua minggunya pada minggu malam, 4 Oktober, dilaporkan dari media setempat seperti yang dilansir dari Reuters. Polisi setempat berhasil menangkapnya pada Rabu 7 Oktober di kota Cheongju, 112 km ke arah selatan dari Seoul, menurut kantor berita Yonhap. Menurut jurubicara Kementerian Kesehatan Korea Selatan, Son Yong-rae, kepada wartawan, orang itu dinyatakan negatif virus corona dan tidak menunjukkan gejala selama masa isolasi. Otoritas Korea Selatan mencurigai pria yang memasuki negara itu dengan visa awak kapal, bermaksud untuk tinggal secara ilegal di Korea Selatan, karena ada beberapa insiden serupa yang melibatkan warga negara Vietnam dalam beberapa bulan terakhir. Setiap orang yang masuk ke negara Korea Selatan dari luar negeri diwajibkan untuk menjalani karantina dua minggu. Terkait insiden WNI tersebut, pemerintah Indonesia belum memberikan komentar apapun.